Pemerintah penyekatan seluruh akses jalan menuju kawasan Monas dan Patung Kuda mengakibatkan terjadinya kemacetan kendaraan di sekitaran kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Penyekatan jalan juga berlangsung di sekitar pintu masuk menuju Jakarta. Kemacetan panjang kendaraan terjadi di Jalan Harmoni, kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Hal ini sebagai imbas dari penutupan dan pengalihan arus seluruh lintas di kawasan Monas dan Patung Kuda. Tidak sedikit pula pengendara yang berupaya untuk menerobos jalur yang ditutup. Lantaran, kebingungan mencari jalur alternatif menuju tempat tujuan. Para pengendara yang melintas dari arah Tanah Abang menuju Geceh Mada harus berjalan perlahan lantaran terjebak kemacetan yang cukup panjang. Selain Jalan Harmoni yang menuju istana, penyekatan dengan memasang pagar beduri juga dilakukan pihak kepolisian di sepanjang Jalan Masuk Medan Merdeka, Jalan Veteran, dan MH Tamrin. Sebelumnya petugas keamanan membubarkan masa yang berkumpul di area Masjid Istiqlala di mana sempat terjadi ketegangan dan adung mulut lantaran banyak peserta yang tidak terima dibubarkan dan diminta pulang atau bahkan beristirahat sejenak di area masjid. Para peserta bahkan mengaku sempat dilarang untuk melaksanakan sholat subuh di dalam masjid yang katanya sudah stereo. Meski sadar telah ada yang larangan menggelar aksi seriuni 212 dari pemerintah dan para peserta sengaja datang dan berkumpul untuk sekedar pislaturahmi. Penyekatan jalan terlihat di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebu, Jakarta Timur. Petugas juga memeriksa bawaan dan identitas sejumlah pengendara. Hal ini untuk mencegah datangnya masa acara reuni 212 dari pembatasan ataupun perbatasan Depok dan Jakarta Timur. Sehingga petugas menggunakan barier dan melakukan filterisasi terhadap pengendara yang akan masuk ke wilayah Jakarta. Akibatnya membuat arus seluruh lintas di Jalan Raya Bogor arah Depok menuju Jakarta mengalami kemacetan yang cukup panjang. Diharapkan penyekatan ini dapat mencegah aksi reuni yang dapat memicu terjadinya kemumunan masa dan menjadi kelas terbaru COVID-19. Sementara itu penyekatan dan filterisasi juga terlihat di ruas Jalan Ciputat Raya Pasar Jumat Cilandak, Jakarta Selatan. Terlihat aparat gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Satuan Polisi Pamung Peraja, dan Dinas Perhubungan melakukan penjagaan. Dan apabila ada warga yang memakai atribut dari 212, aparat yang berjaga di sekitar lokasi langsung memutarbalikan kendaraan tersebut. Seperti diketahui pemirsa, acara reuni 212 akan digelar pada hari ini dan diadakan di dua kawasan, yakni kawasan Patung Buda Jakarta Pusat dan di Masjid As Zikra Sentul, Kabupaten Bogor. Terima kasih. Terima kasih.